Salam Hore Om Swastiastu Halo Sobat STI Bali Mewali Malesarang Titian Kucita Dewi Tetap dalam program acara OR Obrolan Rumah Bareng Kucita Dewi Nah kali ini Kucita sudah berada Di kediaman seseorang pelaku seni Yang mungkin salah satu request Daripada kalian semuanya Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut Jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir Tekan tombol lonceng, like, share, and comment So langsung aja kita bakal ngobrol hari ini bareng Ibu Latri Om Swastiastu Ibu Om Swastiastu Asik Niki adalah seniman arjos Senior Wah sangat luar biasa yang bisa Ngobrol-ngobrol makin sarang Ibu Astung karena Ibu selalu kena rahayu Ibu Sebelum kita ngobrol lanjut Niki awal mulai Ibu terjun ring seni Mengapa memilih kesenian punike Boleh perkenalkan diri Dumun sarang semeton sarang sami Nama lengkap Nama panggilan Kelahiran Alamat Nih durus Enge Om Swastiastu Merdeka Ibu Ibu kelahiran tahun berapa? Nge Titi yang lahir Dumun sinampuro Niki Orang tua tan inget nulis tanggal berapa Jadinya kan ring STTB Nika diisi tanggal 31 Desember Tahun 1959 59 berarti makin user Ibu Sampun 62 tahun Sampun 2 Niki Karena karya awet muda Niki Yang tiang Kayang Niki Karya mu Niki Pasti lebih awet lagi Pasti Mudah-mudahan nekat nanti Nah Ibu Sekarang mau ngajak Ibu ngobrol Yang juga Sangat kepo Mungkin netizen juga Penasaran Niki Ingin tahu Sepak terjangnya Ibu Di dunia kesenian Boleh diceritakan Dari umur berapa Ibu tertarik Di seni Inge Suka semua Titi yang memulai Karir berkesenian Saking tahun 1972 Waktu Niki Titi yang baru tamat SD Kelas 6 SD baru tamat Iya baru tamat Berarti sekitar umur 11 Iya 11 tahun Sampun Genten Awal mulanya Titi yang tertarik dengan pupuh Pupuh yang merangsang Titi yang Sehingga Titi yang Tergiur berkesenian Genten Temang-temang keguritan Niki Inge Dumun kan teman-teman ke Pesantian ke dimangkin Titi yang punya paman Orang tua juga Dumun waktu Abis dari sawah Kita kan Beliau-beliau Niki Kan gak ada kerjaan Ambil pun Lontar sampai Wajian pun Di doormejo Titi yang ngelengnya Peten mejo Jadi merasok sekali Niki sama Titi yang Apal kemangkin Kari apal Yang sampai Niki Yang dilontar Niki Sampun Genten Dibantu dengan Titi yang punya kakak Almarhum Beli wayang berat Senang raga Dengan komik-komik Mahabrata Jadi dengan wayang juga Titi yang tertarik sekali Ramayana dan Mahabrata Niki Sampun seperti Tapi Keserupan Titi yang Untuk menekuni Niki Nah setelah Titi yang duduk Di Kelas 1 SMP Titi yang menghimpun Teman-teman Di kampung Teman-teman kan Tidak sama Seperti Seperti Mereka Sepintas aja Ya udah Kalau Titi Tidak Tuh Kengken Rasa Nadi Arjo Kengken Demen Sudah Ada kepikiran Niki Sudah Kepingin Sekali Waktu Niki Sampai Sampai Titi yang Membandang Saeban Kan Nginyum Nginyum Titi yang Anggap Geledongan Gitu Engat Sampun itu Sudah SMP Sudah Punya Pikiran Untuk Memainkan Arjo Waktu Waktu Minatnya SD Masih SD Tapi SMP Kelas 1 Titi yang Kumpulin Itu Misan Misan Titi yang Teman-teman Ayo kita Jadi Arjo Memainkan Ini Sebagai Galung Ini Sebagai Conlong Kan Orang Dia Titi yang Tidak Minat Seperti Titi yang Tidak Bisa Bisa Gitu Dia Malu Malu Pokoknya Gede Ajar Titi yang Ceritanya Dados Koordinator Kemarin Titi yang Nonton Arjo Judul Jayoprano Titi yang Harus Dados Jayoprano Sampai Teman Ya Duduk Aja Di sana Bagaimana Xen Arjo Kemarin Titi yang Melaku Ini Dah Pun Tintan Dan Titi yang Punya Beli Penabuh Di Intip Seperangkat Gambalan Guntang Gitu Tapi Nggak Punya Gini Pelatih Yang Mantap Ada Namanya Waktu Itu Pekadiru Orang Beliunya Udah Rentah Ditambahkan Tarian Panyi Nggak Sama Dengan Arjo Ditu Yang Protes Seng Ketuh Seng Kekal Arjo Sudah Bisa Protes Sudah Mantap Seng Ketuh Kekal Motor Dibu Seng Ketuh Bukyan Mudik Sudah Gitu Mendok Lagi Ada Ini Penabuh Pelatih Dari Banyar Lebah Yang Dulu Tinggal Diden Pasar Namanya Pekak Mian Almarhum Suger Itu Yang Akhirnya Menghimpun Lagi Oh Ini Kiranya Dia Berbakat Seng Ngedok Saya Dadi Arjo Nah Kumpulan Dilatih Dengan Teknik Arjo Yang Sebenarnya Latihan Yang Pertama Nika Vokal Napi Tar Dungunan Bu Sejalan Karena Sudah 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 Mupuh Gitu Sudah Jadi Kan Dengan Memasukkan Teknik Tari Dengan Gending Langsung Dikasih Lampan Tiga Bulan Sudah Uji Coba Bu Ibu Ibu Dadas Peran Api Mantri Manis Langsung Mantri Manis Berarti Gending Gending Niki Kalau Mantri Budo Baru Isi Cande Ada Dialog Mantri Budo Memang Itu Betul Dengan Mantri Manis Mantri Manis Jarosoli Senang Sekali Bagaimana Takahnya Jarosoli Seperti Jadi Prabu Mamanya Raja Raja Tidak Memang Lihat Gimana Orang Memerangkan Sampai Bisa Seserius Gitu Ya Tak Son Mungkin Arjo Di Banjar Tiang Hanti Menek Terak Arjo Tiang Mulih Itu Ibu Nonton Nonton Waktu Belum 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 Jadi Arjo Nah Makin Setelah Ibu Bilang Tiga Bulan Latihan Akhirnya Pentas Pertama Kali Perdana Dengan Lengkap Dengan Busana Dengan Busana Tapi Dipinjamin Kostum Kostumnya Merawah Rewe Itu Dengan Teman-teman Seusia Ibu Arjo Anak-anak Ya Arjo Anak-anak Anak-anak Menginjak Remaja Namanya Arjo Rombongan Lange Murti Waktu Itu Arjo Belum Belum Gini Memang Dulunya Ada Yang Dibina Oleh Almarhum Bapu Togok Siapa Itu Lagi Agung Ningsir Togel Gel Tapi Sudah Sudah Nonaktif Di Tiang Lagi Mengimpun Deman-deman Berdilah Arjo Yang Akhirnya Ngayah Ngayah Pura-pura Milah Di Kramas Pura Selukar Pura Mas Jeti Nah Akhirnya Di Tahun 1976 Kenten Festival Festival Arja Tapi Disaring Seleksi Betul-betul Arja Keramas Disleksi Waktu Itu Oleh Tim Yang Dapat Ikut Yang Empat Tidak Bapak Mangku Rawi Ayahnya Wayan Rawit Nyaman Muni Dan Wayan Rokti Sebagai Liku Oh Ya Ya Kenal Kan Rokti Kemanten Terus Yang Lainnya Resleksi Juga Ada Yang Dari Samu Wendan Dari Singapadu Cok Seriagung Bu Juru Ratna Jemangku Tugaduh Akhirnya Terhimpul Arja Arja Yang Memang Unggul Sehingga Giyanyar Bisa Keluar Sebagai Juara Umum Waktu Biasa Banget Tahun 76 Ini Kumpulan Aneh Dadi 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 Jemeng Dadi Jados Mungkin Belok Nggak Mungkin Kalau melihat Berarti Awal Karirnya Ibu Memang Dimantri Di Seni Arja Awalnya Akhirnya SMP Ngelantur Ngelantur Dari SMP Mulai Pertama Kali Pentas Dan Selanjutnya Sampai Sampai Sekarang Dan Ibu Ibu Kan Katanya Dalang Nah Dimana Bu Jero Dengar Nah Kan Memang Gitu Tahunya Ibu Adalah Dalang Ibu SMKI Nah Gini Bu Jero Ini kisah sedih Sedikit Anak Bapak Boleh Di tiang Dari SMA Ingin Ingin Sekali Mengenyam Pendidikan Di Sekolah Seni Tidak Kesampian Alasnya Nabi Karena Waktu itu Transportasi Tidak Seperti Mangket Bu Jero Dan Pasar Tatasan Waktu itu Kokarnya Jauh Sekali Dan Pasarnya Karena Kita harus Kuas Di Sana Pas Waktu Nikel Arja Festival Sedang Laris Laris Terus Di tiang Nah Nah Dadi Melanjutkan Di Sekolah Seni Tapi Seni Ngal Mentok Nyenorin Ngalih Ke Badung Nyenorin Ngalih Kuas Di Badung Kan Sekolah Ngalih Sala Sala Nih SMA Kejuruan Nyenorin Jurusan Jurusan Terkani Agak Masuk Mantan Berarti Bukan Bese Di SMA SMA Apa Itu Hitung Dagang Apa Itu Tata Buku Sama Sekali Ampun Tentu Nguan Nge Nge Masuk Mantan Genten Punt Genten Setemat Niket Tidak Juga Ingin Kuliah Disisi Genten Tidak Juga Kesampian Sampian Coba Bujirutan Ini Sedih Berasa Tapi Boleh Menyamok Pendidikan Secara Akademi Gitu Tapi Luar Biasanya Lalu Bagaimana Senin Ibu Tetap Berjalan Jalan Terus Nah Ini Yang Mendukung Belin Di Tiang Sehingga Di Tiang Dipeteket Bahwa Kalau Kita Kos Disana Ini Kan Jarang Ada Ngererah Kan Beli Sengidang Alih Ke Bandung Jok Mungkin Mungkin Berbeda Situasinya Sengidang dengan pertanyaan Bu Juru tadi yang wayang seperti itu yang aku kembali-mali titik yang memang tertarik dengan dunia pedalangan karena beli titik yang sering gendong tapi ngajak waktu kecil dulu nih nonton wayang-wayang yang petang Miki nontonnya bukan di luar didorin dalang atau nggak oh di belakang layar belakang layar Oh ya ya Oh begini orang memainkan wayang kalau kalah yang sempat bukan ibu tapi uniknya Niki kan ibu adalah seorang wanita Niki bisa tertarik ada keinginan seperti Niki nggak waktu Nika saya harus jadi dalang saya harus seperti ini ada sama-sama bobotnya di tiang berkesanian dari Arjo dan mendalam Nika dumunan kan Arjo berarti Niki dalam belum belum mulai menekuni belajar dalang Niki tahun 1994 Nika awalnya Bagaimana bu kan bisa ke arah sana kentennya pun Niki titik akan dengar juga Bu Mancandri yang pun belajar dalang wanita Bu Nondri juga ampun mereka bisa apakah tidak perlu mencoba gitu ya ada minat sempur menggubu-gubu kenten pun kenten titik yang pas menari ring pura tapi Isamondiga sama Pak Dario yang buruk pokar coba-coba titik yang nyak nguruk-nguruk mayang ngedotsan tiang nguruk mayang sekan kena mau akin belajarnya sama Pak Dario dulu yang merintis diari yang ditentukan doa sentri tanin api pertama ala sarung penyajah paru nape je rekam itu yang punya tipsoni kecil dulu dan ada sistem mape karena manggih Niko mengrekam pedang lemah pura dita akan dibengongkan berarti sewaktu jadi dalam nikah Ibu sudah menikah sudah titik titik yang kan menikah tahun 81 Niki titik yang belajar mayangnya tahun 94 Oh berarti sudah menikah Niki pun pun kenten wayang-wayang demen titik kalau di satu segi memang suara harus dikorbankan iya oleh titik yang serak juga Niko tapi masih bisa dinepih pertahankan dados ngelawan kenten suatu kebanggaan yang titik yang rasakan waktu ini keboge kalau titik yang wayang seperti dawak ngayah ringpuri jati ringpuri dalam balingkang mungkin waktu nikah hidup sang yang taksu leda ring di dia sampai penontonnya begitu waktu dalamnya dalam bergerak-geraknya lama balik bosnya usahanya ramein aku nonton dan kendala kewek kendala kewek ya Niki soalnya termasuk bisa dikatakan langkahnya bunga ya kalau dalam wanita Natiya mau nanya Niki serang ibu ibu kan Niki kalau di arjo seni arjo kan melajah mupuh mantan bu ngupuh kayak gending apa macepat ini tapi kalau dalam seni pedalangan Niki kan hampir suara cowok harus menguasai kan kenten bu dan ibu Niki ibu ngambil di wayang ke wayang napi wayang parwo parwo tapi sudah dimaklumi bujro di tanggitan pun sudah dimaklumi oleh penonton masyarakat karena kita wanita tidak pul kita bisa menyuarakan pas seperti cowok umpamanya malen kenten dah ya paling bertahan beberapa suku kata nantinya kadang-kadang lepas aduh nah kayak gitu dah sing dadi nanang sing dadi gitu awak hidup digunungi perlu menyamak barayo seperti itu ya tapi harus ngonci betul-betul pertama kali ngebah di mana sih bu pertama kali ngebah ini yang saya paling unik kalau nanyain dalam orang wanita pertama kali pementasan perdana di tiang ring kure kerteg Riki wenten kure seneng ngarjo seneng wayang pas waktunya tumpuk wayang bujro ini Pak sekitar empat lima bulan juga waktu musika agak-agak susah gimana ngarjo oke empat lima bulan empat atau lima bulan wabu bisa rendas perdana gitu dari belajar dari awal dari belajar ibu itu ternyata masuk cepat nih ke empat sampai lima bulan ya ampun tapi waktu nike di tiang suka semua pesan pendukung di tiang pendukung di tiang yang memang memang semangat di sana seperti mangkudar sana yang dari bangli kan bukan iya kudar sana nike sama wayang siro anaknya sesepuh nampean di tiang ringbono fungianten eh di kiti yang punya Siki nih ke ada di tukang general amapun malin ragaan bakotekon ke sampai ditanggap dipinjam dengan alat alat ngendernya ngerti bu latihannya ntar makin makin-makin latihan betiga ngawai ini ke latihan pun kenten sejak sampai kalau larut mamanya gitu yang bikinkan lah napi seadanya kasihan juga kita didukung seperti semangat nike tapi waktu nike arjo dengan wayang tetap berjalan beriringan tetap jalan tetap beriringan tetap beriringan tapi yang mana lebih sering memargini ke bu ya kan jelas arjo-nya arjo-nya wayang eh bentan makin terpamirang setelah titang pentas ring dalam balingkang ringku rejati ada lagi yang dari batur kenten ngerah bikin ngayah nike kenten artinya ngewayang suwe sampun memargi kan kenten nge-nge arjo suwe sampun memargi kan kenten nge-nge tetap sekali loh tiang ingin seperti nike tapi kayaknya nggak kesampe ya nge-nge nanti juga pasti tapi luar biasanya tiang ambil Niki apa ikmahnya bahwa ibu padahal tidak sempat mengenjam pendidikan seni tapi seninya ibu memang sudah mendarah daging sampai akhirnya bisa dikatakan hampir semua lakon Niki yang semua dadros dalang nah ampun sami nike nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tapi nah kenten nampun suka diatur kita coba mantan kenapa orang lain bisa kita nggak harus dicoba itu yang harus ditanamkan generasi muda yang harus ditanamkan nah ibu wentan nggak suka duka nah sebagai pergina arjo dumun Niki kan dumunan nah nikam di eranya ibu pasti pun jaswe terus nge-nge-nge-nge hampir setiap hari yang kita matur kita somok kan kenapi idadane ya pasti uning yang dawa gendumun karena tidak seperti makin hiburan kan di tipi wentan akeh yang dumun kan Nika jok pasti dasar hiburannya dimanapun ada hiburan pasti dikejar oleh penonton ternyata bu Nika dikarenakan kan teknologi tidak seperti makin dua orang-orang waktu nikah kan haus hiburan iya Nika ampun di tiang dados Jayaprana ngeleng penonton maaf ditentang membanggakan diri makin di tiang sedih ku iya iya kalau dulu jaman-jaman dulu kan sampai bilang Nika ntar arjo dramago juga daerahnya Nika sampai memang penonton tuh bisa terbawa terbawa kayak kita nonton di TV telena Pol nilai nopela mengken kan sedih kenten Bu ya nge-nge sambung gendern yang di harjo Nika bukeh nerasa niti yang sukanya sukanya ampun boleh nona smerte sang yang taksu boleh ditang awang jagat wikid rike sampai juga nge-nge luar-pahkli luar-pahkli luar negeri boleh bu eh kalau bisa nanti itu dilihat kenten Ditya nge-nge ibu sempat ke mana saja di luar negeri pertama tahun 1980 itu yang diajak oleh rombongan tampak siring di bawah pimpinan almarhum Bapak pasak Madi Bapak Madi Pasak Tempo di ke melawat ke Roma peran capat Roma Itali Itali Selatan Napoli selama dua bulan waktu itu waktu itu Titi yang sebagai peserta penari perempuan nya beliau jadi mantri rike dadas madu seudana namanya ke dadas pakaiannya cara limur meyaknya Nika ajak rarung gendernar rungnya legong nge-gendang pang daging kone pokal nge-nge selama dua bulan nge-nge tahun 93 keliling tur Eropa waktu nge-nge berapa bulan itu bu nah sama juga seperti ini dua bulan nge-nge ampun dibawah lebih 21 kali lebih lebih pentasnya lebih disana penontonnya seperti Ricky Bujiru Ibu-Ibu 21 kali lebih lebih luar negeri Nggak maksudnya pentas waktu keliling Nika kan keliling Eropa sama roma ambian basi itu dah pentasnya seperti di game namanya wangki di kota Niki Friu mana tuh giliran gitu habis pentas ngepak barang pindah lagi yang jaraknya sekian mil dike kari bajang tapi sempurna sambung tahun 93 merabiah ampun terus anak-anak gimana bu ampun berdua ya oke waktu nikah ampun jadi rumah Niki kari kini ama Niko mangkudalang yang kari menikamanku jenikah dan duk biarnya masih kecil waktu dike sampun ditinggal nanti sambil ngempu sambil ngekuli ini kering-kering iya 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 ternyata seperti itu ya malem kija malem entan bu sampun kenten tahun 97 eh boleh kenten undangan saking isi dan pasar di bawah kenten pak rektor Pak Profesor video ya biar ada katanya senyum yang alam Siki padahal diisi tapi akhirnya dapat undangan mantap enggak jadi ibu jadi enggak perlu berkecil hati lagi secara tidak langsung ibu dah mewakili isinya berangkat juga ini yang dari kayu Mas menabuh ceweknya itu ibu kenal bu Suryani ya itu adiknya Pak Swece itu biar ada yang namanya di Tiang Pantan Didian kan kewek kenten Pak Dibio Oke 8 hari dikepulih ke bungalore canigar ke New Delhi gitu polis anak angin kenten kibu nge-nge-ngepengalaman luar biasa banget loh Aduh kita kapan kesana ya berarti dumunan sampai kedua negara kenten bunga sembun kenten nyarangan rombong batuan keliling ke tur Amerika Serikat nge-nge selama selama 40 hari kurang lebih nge-nge satu bulan lebih pun kenten eh tahun 9 berapa teh 2002 malik ke di di ajak ke Perancis sama rombong batuan juga nih anak saya ikut sampai ikut sampai kade Niko menenek cewek mau kelas 4 sebagai penariman rimanis cilik dia demonerasi cerita mantan berangkat juga ya satu keluarga nih banget keluar negeri karile ingat Nika Jero sama Pak Cedil oh iya 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 pun Kenten tahun 2000 berapa? 2006 tahunnya nanti bisa dilihat pun Kenten boleh undangan dari Teater Malaysia namanya Teater Masa Kini dia tarian inovatif Titi yang tak ngerti geraknya macam-macam cuman Titi yang boleh tugas sebagai penyanyi sinden mengiringi alur cerita dan juga menarikan wayang di depan layar di kiprah dalam nih Bu kadang ditinggikan dalam jering kenten menarikan wayang perahu cerita nanti kenten badai perahunya pecah di laut Kenten kenten lah Bu berarti sampai di tahun 2006 2006 berangkatnya terakhir berangkat 2006 ke Malaysia di Indonesia yang artinya sepak terjang ibu tidak hanya di Bali sampai di luar negeri kalau di luar Bali di Indonesia di Jepang di Jepang bergabung dengan penari dari India dari Malaysia juga gabung tiga negara ke India juga ke India juga kan tadi sudah terus kalau bahasa nari di sana biasa aja berarti ada campuran bahasa Inggris kita pakai pupul kan bahkan waktu Arjo ben basenya keliling Eropa sampai penontonnya ini nanti ke kerasukan dia begini ceritanya penonton kok bisa kerasukan gimana begini kan gue mengisir payatnya ngambil satu judul aja waktu Nike judulnya Wijaya Santa kan ada adegan ee Prabunya Kelikuan kan Kelikuan terus lupa dengan istri dengan anak terus nanti disusul oleh anaknya ke pejarakan anaknya dibunuh akhirnya Winten sesuonan terdun karena galuh sedih anaknya meninggal dibunuh oleh suaminya bahasa Bali ya ini 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 rambut meniru akhirnya kan urip rambut sesuonan hidup mandri hidup dan ke Kelikwannya punah sebentarnya waktu ke kamar ganti ada tamu bu mereka nangis ditranslate oleh kinannya oleh Nipe guide ya dia tuh persis hidupnya seperti Nike rahamadu dia minta bulun rand oh bulenya itu iya nangis tadinya dia teringat dengan pisah dimadu gitu bagaimana sengsara sakit hatinya makanya sebenarnya dia ikut ke kamar ganti minta bulun rand terakhirnya gimana bu dikasih bule itu kan cerita wah gitu sampai itu tinggal ada nesekan bulun rand iya itu ya emang bule pun bisa sampai kebawa suasana tapi memang gini nya itu dah tapi namanya Nipe bu kayaknya Nipe ketiba set cekatan dia memberikan pencerahan di awal sehingga mungkin kan dengan apa itu brosur selain kan udah isi disana udah dipelajari lah sehingga dia masuk dia ikut jadinya kayak ngerangsuk terlalu menghayati tamunya Nipe iya nah Nipe sukanya kalau dukanya dukanya pas Ibu Udawe Nipe kan seder laris laris nyarja enggak kasih mudang siu enggak kasih tambir pun pun acara kadang ada yang dobel tentnya masih ping tiga enggak enggak dan tutut nanti tukang tutut wayang tanggal tukang tutut dan dukanya yang lain lagi transportasi lagi dan seperti makin naik turun di tempat pentas kepresela bu di cari mungkin tegak menduk di leleng pun waktu jalan lagi kembali dari pentas dan tawang bed mimpi mimpi itu naik terak terak seperti sekarang terak kita jalan jalan di cari 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 abeng teruk untung ada senter sempurna di tukang kewangsian makin tidak harus tanya bu roti segini harus nyebran gimana katungnya ketemu ketemu ini menyebut malah ini anget katung sampe edul apun keserangan pohon bako ditata bagus kalau pas airnya pasang kita harus relap melalui cd pengganti di katung tegah seret tapi pas air surut gancang gede 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 itu bagus pedanya dulu semakin ampun aloh sebenarnya semeton tinggal raga mengelestarikan perjuangan senior senior kita sangat luar biasa ngajakin seni bali ibu tiang mau nanya pernah enggak bu kejadian hari ini ngewayang hari ini ngaje pernah waktu di medan enggak apa di benarkan oleh tokek di tiang sebenarnya wintan itu ngai sanggah di tiang saking medan pastanya beli made beji pun jauh-jauh hari yang ayah pok ini di pura penataran bank area bank si demen yuk beli jauh-jauh 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 Batuan Jepang sepatu sampai jam di mendan wayang tenaga secara fisik kita bisa berusaha tapi mental kita kan menurun kita kekurangan kita terus terus gimana memargi biasa tapi kita boleh dap-dap seperti awal kita boleh kita kerasak 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 ibu nah makin biarten begitu kesenian arja yang sebagai ekonnya desa keramas biar tidak begitu lengkap di telan jaman bu titian dengan segala keberadaan dengan segala kekuatan titian berusaha untuk melestarikan Riki Wenten pelatihan modelnya Wenten model generasi anak-anak yang latihan itu sanggar itu sampun 2 kali mewakili paradaarja pertama tahun 2015 sebagai duta kebupatan paradaarja remaja tahun 15 16 17 itu titian mohon untuk pengisian acara partisipasi tahun 2018 kembali ditunjuk mewakili tahun 2018 2019 tapi sebelum pandemi ini sebelum pandeminya 19 ya tampil ant晚 19 pun Penten tapis yang terus lock bayaran batin organizing semua dari penasar wiji lengkap Oh setiap paket liku masih tak kata ya weh nanti yang berani sudah gendeng liku deh tapi tiang pengennya lebih arti yang unik mantan Niki kayak tadi kan Sampun didengar tadi Nafi asalnya dialog Nafi bukuwayangannya tadi penasaran Nafi walen merdahnya yang makin penasaran dengan gendeng mantri manis kanton Miki Kenten bisa menyanyi pasti benar pepeson tapi gendeng mantar langsung pepesonnya ceritanya Niki mantri manis walaupun makin masam weh ianjak sampun mantri manis cek tetap manis bu yang pon mantri budoh tetap budoh nyatanya mantri budoh yang manis bu ini aja para semeton sama sami tidak mencoba hari itu inget pasti ini niki-niki nak nak sirau ning sane kayu nados mantri mantri manis aniki bisa dijadikan referensi untuk belajar di rumah ulangnya puris setia berat thank ha ha nei galara dihurti nanti purgen ketatnya neto monki penasar pun ngantas Rp maka ada sehara budi kenil nyanyi nyanyi iya in muka akan nggak eh ah 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 Deksy dari kayak ah 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 arti demun penasaran mantri temen sabda jirpatit hidang ah 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 dit zir muang ken air di yang ngili yi dengan sabda dit zir angin mie kukuh ke air salin menghenti agam kiri cerita gami hai 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 Dharma mensal kiri Masa Tung ke depan Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 sendiri tidak apa ingin harap tuh di bangun istri mwing kawicak sanan cokori dewa gitu mama mwing mwing apa itu mwing iya iya benar-benar jadi seperti dia merupakan bahasa ibu kan kalau bahasa memeng bahasa apa kajak-kajak kan benar-benar dan juga titi yang berharap sekali pada pemerintah terkait tadi pun dibawah ini juga meredak dengan arjo dengan topeng dan segalanya kalau memang mengguruhi sesu dan mwing tanang di jauh ada arjo nah bangepon di pok kan ada ya perhatian apresiasi pemerintah itu yang titi yang harapkan sekali ibu benar banget nikah memang harus diberikan ruang untuk kita juga biar bisa mengapresiasi karya kita menunjukkan hasil dari apa yang kita ciptakan ini keharapan ibu kedepannya mudah-mudahan ini generasi muda mulai tergugah hatinya dan juga pemerintah juga khususnya memberikan apresiasi ini ruang ini pkb 2022 ini diberikan memargir ini keharapannya ibu terima kasih banyak untuk galah Niki sudah mau sharing pengalamannya yang sangat luar biasa mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita generasi muda ibu yang punya oleh-oleh niki buat ibu mana ya nikki Niki minyak kelapa Minyak yang terbuat dari kelapa Rempah-rempah halami, buah manggis juga Niki bisa meredakan hampir semua jenis penyakit Si Rowning, Niki karena sampun yuso Kita kan biasanya perlu wajah yang hangat-hangat Menghangatkan tubuh, bisa dibalurkan ke seluruh badan Di area yang sakit, dados Dan taler, Niki dados diminum Maka suk semang Mogi sekanan gerengejel semingat Suk semang, bajer Ya Niki manri manis, yang tiang nyautin kene ena li Yang liku kete, ingge li Tanja Nika gen li Tiang boleh sponsor yang sangat luar biasa, Niki Niki OL kali ini dari Koperasi Dana Mandiri Oh, ada semangat lagi Ya, dari Koperasi Dana Mandiri Nah, mudah-mudahan Niki salah satu Yang mengapresiasi dumunan sebelum pemerintah Niki dari Koperasi Dana Mandiri Memberikan seniman Niki diapresiasi Satu logam mulia berupa emas Mohon diterima, Ibu Ih, emas kembali di tembuk Niki emas diberikan oleh Koperasi Dana Mandiri Dan sudah dibukakan tabungan Menjadi anggota Koperasi Dana Mandiri Sebesar 500 ribu rupiah Inge, titi yang matur, suk sema Kepertama pengaruh hatu gue saji Serang ibu jeruk Dan juga Koperasi Koperasi Dana Mandiri Yang sampun mengapresiasi Lebih awal Niki Memberikan emas Memberikan tabungan Demogit pun Niki sidang Untuk titi yang ngelanturan Berkesenian ke Punggur Rukas Inge, sehat selalu Dan mudah-mudahan ibu Bisa menabung juga Dikiring Koperasi Dana Mandiri Nah Niki harus sadar dari pemerintah Karena Niki sampun Sampun didaftarkan anggota Koperasi Nah ibu bisa nanti mengakses langsung Di aplikasi On Time KSU Dana Mandiri Nanti Niki Koperasi sudah berbasis digital Jadi apa-apa kita mau transfer Mau nabung, mau narik Langsung melalui HP Inge, suk sema mau diwanti Niki, matur napi Puput titi yang ngelungsur Dan titi yang ngaturan ayu-ngayu bagil Dan suk, semua banget Inge, nah semuatan sarang sami Demikian tadi obrolan Kucita bareng ibu Latri Mudah-mudahan bisa memberikan kalian Penyemangat Serta memotivasi diri kalian Untuk tertarik bergelut di dunia seni Khususnya seni arja Ya Neng Wenten Iwang Atur Titian Nunas Gang Renang Pengampura Buat yang belum subscribe channelnya Gus Menir, buat kalian subscribe Tekan tombol lonceng Like, share, and comment Titian Kucita Dewi Kesarengin Niwayan Latri Galungsur mau pamit Sinap antap rama Santi Om Santi 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 Om Salam Hore Dumun Bu Salam Hore Ta la 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 la...